Hai Sobat, di video kali ini Fatorial Chan bakalan bagiin lagi ke kalian cara download cepat game Free Fire di Play Store Tapi sebenarnya cara ini gak cuma bisa kalian gunakan untuk mendownload game Free Fire aja ya guys Jadi bisa kalian gunakan untuk download game PUBG, game Mobile Legends, atau game lainnya dan aplikasi lainnya di Play Store Nah penasaran kan dengan caranya? Langsung aja kita ke videonya Tapi sebelum lanjut ke videonya, support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan juga loncengnya Supaya setiap kali Fatorial Chan update, notifikasinya bakal masuk ke HP kalian Oke guys, di tutorial kali ini kita tidak membutuhkan aplikasi untuk meningkatkan kecepatan unduh atau download kalian Nah jadi seperti biasa disini kita hanya membutuhkan setting APN yang bisa kalian temukan di setelan Kemudian kartu SIM dan jaringan seluler Dan kalian bisa pilih kartu SIM mana yang kalian gunakan untuk data seluler Kemudian kalian bisa langsung masuk aja ke nama titik akses atau APN ini guys Nah disini, eh langsung aja kalian buat APN baru Nah sekarang langsung aja kalian setting APNnya sama seperti ini ya guys Untuk namanya kalian bisa input Viva Vivo atau kalian gunakan nama sesuka kalian guys Nah untuk APNnya kalian masukkan Vivanet Nah kalau ini harus sesuai ya guys, jadi jangan sampai salah Kalau udah langsung aja klik OK Untuk proxy port ini kalian kosongkan aja Dan untuk nama pengguna ini kalian masukkan Vivanet Sama seperti APNnya Kalau udah langsung aja klik OK Dan sandinya juga kalian masukkan Vivanet ya guys Vivanet seperti ini Jadi untuk nama pengguna dan sandi itu sama Dan untuk server dan MMSC ini kalian kosongkan aja Kemudian kita lanjut ke proxy MMS Untuk proxy MMSnya masukkan aja 190.102.206.48 Nah kalau udah langsung aja klik OK Dan untuk port MMSnya itu kalian masukkan 8080 guys Kalau udah langsung klik aja OK Dan untuk MCC dan MNCnya ini Biarkan seperti itu aja guys Jadi jangan kalian rubah karena itu pengaturan dari operator jaringan masing-masing Dan untuk jenis autentikasinya ini langsung aja kalian pilih PAP ya guys Atau PAP Untuk jenis APNnya Langsung aja kalian masukkan default, MMS Ini tanpa spasi ya guys Kemudian klik OK Dan untuk protokol APN dan juga protokol roaming APNnya ini Kalian pilih IP versi 4 guys Dan untuk operator dan juga jenis MVNO-nya ini Kalian biarkan saja Kemudian disini kalian bisa langsung simpan APNnya guys Oke guys jadi APNnya udah selesai kita setting Selanjutnya kita bakalan tes terlebih dahulu jaringan internet menggunakan APN bawaan dari jaringan yang kalian miliki Disini saya menggunakan XL dan ini adalah APN bawaan dari XLnya ya guys Jadi langsung aja kita keluar dari pengaturan ini dan langsung masuk ke aplikasi speedtest untuk mengetes kecepatan unduh dan unggah dari dari APN default XLnya guys Nah disini langsung aja kita masuk ke aplikasinya Dan langsung aja klik mulai Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke ini dia hasil dari tesnya untuk kecepatan unduhnya itu mencapai 1,54 MB Dan kecepatan unggahnya itu cuma 1 MB PS aja ya guys Dan disini kita akan langsung bandingkan aja kita langsung masuk ke pengaturan Masuk ke kartu sim dan jaringan Kemudian masuk ke kartu sim yang kalian gunakan untuk data seluler dan disini langsung aja masuk ke APN guys Dan langsung aja pilih Dan langsung aja pilih APN yang udah kita setting tadi Kita tunggu sampai jaringannya muncul Nah kalau udah muncul seperti ini Kita keluarkan aja semua aplikasinya Dan langsung aja masuk ke aplikasi speedtestnya guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke ini dia hasil dari tesnya Untuk kecepatan unduhnya bisa kalian lihat sendiri dan kalian nilai sendiri guys Kecepatannya itu meningkat drastis dari yang tadinya cuma 1 MB PS doang Sekarang meningkat semua jadi ke 7,47 untuk kecepatan unduh Dan 7,46 untuk kecepatan unggahnya guys Selanjutnya kita bakalan cobain buat download game Free Fire nya langsung di aplikasi Play Store guys Oke langsung aja kita masuk ke Play Store nya Dan langsung cari game Free Fire nya Dan langsung aja kita cobain jaringannya untuk mendownload ya guys Buat kalian yang belum berhasil dengan cara ini Kalian bisa cek di kolom deskripsi Disitu saya sudah cantumkan link video cara download cepat lainnya guys Terima kasih Oke guys ini dia waktu yang kita butuhkan untuk mendownload hingga 10% Kalau kalian perhatikan kecepatan jaringan saya tadi ketika download game Free Fire nya Itu mencapai 1,2 MB PS guys Nah sekarang mendingan langsung aja kalian cobain langsung caranya di rumah Dan tulis di kolom komentar pengalaman kalian menggunakan cara ini Klik tombol like jika caranya berhasil Oke terima kasih telah menonton video saya sampai selesai Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya Terima kasih telah menonton video saya